Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intip besaran THR sampai gaji ke-13 pensiunan PNS tahun 2023 Apakah lebih besar? Informasi ini, dikutip dari media online CNBC Indonesia pada tanggal 22 September tahun 2022 Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, secara resmi menekan aturan pencairan tunjangan hari raya THR, dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS TNI Polri, Pejabat Negara, hingga pensiunan Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah, PP 16 per 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 Untuk tahun depan, pemerintah sendiri memastikan akan tetap memberikan THR dan gaji ke-13 di mana aturan mainnya akan diterbitkan biasanya 2 minggu sebelum lebaran Lantas, berapa besaran THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS? Dalam pasal 8 salinan aturan tersebut, THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiunan terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan Pensiunan yang menerima THR dan gaji ke-13 adalah pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara Adapun besaran gaji pensiun, diatur melalui peraturan pemerintah, PP 18 per 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya Berikut ini besaran gaji pokok pensiun PNS 1. PNS golongan 1 antara Rp 1.560.800-Rp 2. PNS golongan 2 antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000 3. PNS golongan 3 antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800 4. PNS golongan 4 antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 Sebagai informasi tambahan, saat ini, skema pensiunan PNS adalah pay as you go Dimana, perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN Merespon hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah setuju Agar skema penyaluran dana pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, diubah dari pay as you go Menjadi fully funded alias iuran pasti Skema ini dianggap lebih realistis ketimbang skema pay as you go Dengan skema tersebut, uang pensiunan yang diterima PNS akan jauh lebih besar Karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari tech home pay, THP, yang jumlahnya lebih besar Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan Apabila ada update informasi penting lainnya, akan saya sampaikan kembali di channel ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh